Di tengah meningkatnya penyebaran COVID-19 di Tanah Airi, banyak mengundang aksi solidaritas dari berbagai kelompok masyarakat untuk turut serta memutus mata rantai penyebaran virus berasal dari Wuhan, China. Salah satunya adalah para pelajar yang tergabung dalam gerakan pramuka bluetooth menep Jawa Timur. Ikut mengambil langkah taktis melawan penyebaran COVID-19 dengan cara membagikan ratusan masker dan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Aksi solidaritas memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dilakukan para pelajar yang tergabung dalam kelompok pramuka bluetooth menep Madura, Jawa Timur. Kelompok pramuka bluetooth mengambil langkah taktis membagikan ratusan masker dan sembako kepada warga terdampak COVID-19. Penyaluran masker tak hanya dilakukan di jalan raya, namun juga dengan cara menyisir rumah-rumah warga dan pasar. Selain memberi masker, mereka juga memberikan sembako serta mengedukasi kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Kita bisa membagikan masker dan takjil kepada masyarakat khususnya Kejamatan Blukoh. Tadi kami juga melaksanakan kegiatan peduli kaum buah-buah dan peduli anak yatim. Ini semata-mata bentuk kepedulian kami dari pramuka Blukoh kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kejamatan Blukoh. Juga ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada donatur yang sudah studi membagikan sedikit-sedikinya untuk kami agar kami bisa berbagi. Terima kasih. Aksi sosial dalam memutus mata rantai corona ini, pramuka Blukoh juga bekerjasama dengan Saka Bayangkara, Puskesmas, serta Polsek setempat. Dari Kabupaten Sumeneb, Madura Jawa Timur, Nanang Sufianto, Madura Channel melaporkan.